Sesosok mayat lagi-lagi ditemukan nelayan mengambang di tengah laut perairan utara Probolinggo, Jawa Timur. Mayat tersebut diduga nahkoda perahu pemancing yang karam dihantam ombak beberapa hari lalu. Mayat tersebut ditemukan mengambang di perairan utara tepatnya di Pulau Gili Ketapang, Kabupaten Probolinggo pada Rabu Malam. Mayat itu diperkirakan mengambang tiga hari di laut karena sudah sulit dikenali. Diduga kuat, mayat itu adalah Alex Umainiri, warga desa Kelaseman, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo. Alex Umainiri merupakan nahkoda perahu seleret yang membawa empat orang pemancing. Perahu tersebut karam di terjang ombak empat hari lalu. Naas Alex Umainiri hilang tenggelam. Nah itu kita tidak lanjutin untuk menurutkan tim untuk bergerak ke sana untuk melakukan evakuasi dirasa tersebut. Setelah kita evakuasi, nanti kita serahkan kepada pihak yang berwajib untuk dilaksanakan di Zoom. Lokasinya di sebelah mana? Di infonya dari di utara Timur Daya, Pulau Gili. Yang menemukan pertama nelayan? Nelayan. Untuk memastikan identitasnya, mayat tersebut dibawa ke kamar jenazah RSUD Dr. Muhammad Saleh Probolinggo. Babul Arifandi, Kompas TV, Probolinggo, Jawa Timur. Haris, Bayu, Jawa Timur.